Halo semua disini Karisma, sesuai jadi di video saya sebelumnya, kali ini kita akan mulai ngoding nih. Pertama-tama buka proyek yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Kebetulan saya disini udah buka, teman-teman juga harusnya udah bisa dong kalau buka proyek doang. Seperti yang sudah dikatakan pada video introduction sebelumnya, adapter merupakan salah satu komponen yang diperlukan dalam menerapkan RecycleView. Maka kali ini kita akan membuat adapternya. Namun dalam pembuatan adapter juga, saya akan selingi dengan pembuatan model. Bagaimana caranya? Pertama, kita buat model dulu ya. Klik kanan pada package ini. Lalu new Kotlin file class. Kita beri nama Superhero. Karena data yang akan kita gunakan kali ini adalah bertema Superhero. Kebetulan saya suka Marvel, DC, dan hal sejenisnya. Lalu kita tulis data class. ikutin saja ya. File name string variable nama untuk menampung nama Superhero. Yang kedua, variable deskripsi untuk menampung deskripsi dari Superhero. Lalu supaya praktis ya, kita terapkan parselable disini. Dan kita juga tambah anotasinya. Parselize. Dan jangan lupa add enter. Nah, model yang kita buat ini sudah jadi. Dan sudah bisa digunakan. Dan enaknya di Kotlin ini, kita tidak perlu mendeklarasikan setter dan getter karena sudah otomatis terbuat. Nah, jadi buat teman-teman yang masih pakai Java, bisa dilihat sendiri kelebihan dari Kotlin ini. Nah, selanjutnya baru kita buat adapternya. Klik kanan lagi pada package Kotlin Fire Class. Kita buat namanya Superhero Adapter. Nah, namun pada adapter ini juga kita perlu membuat layout untuk itemnya. Nanti kita akan buat layout untuk itemnya sederhana saja. Lalu kita buat adapternya. Class Superhero Adapter. Dengan parameter sebuah list ya. List dari data yang akan kita gunakan nanti. Dengan tipe data ArrayList. Yang memiliki model Superhero. Nah, ini juga mengimplement terhadap Class RecycleView Adapter. Dan untuk di dalam adapter ini, kita akan membuat sebuah inner class. Jadi kita tulis dulu di sini SuperheroAdapter. Kita akan membuat kelas bernama SuperheroViewHolder. Karena merah, karena belum ada kelasnya, kita buat Create class. Pilih yang SuperheroAdapter. Nah, kita sudah membuatnya. Kita tambahkan inner. Lalu buat parameter. Lalu buat parameternya. Parameternya di sini adalah itemView ya. Lalu ini juga mengimplement terhadap RecycleViewViewViewHolder. Dan parameternya adalah itemView. Nah, di dalam inner class ini juga kita membuat sebuah fungsi. Fungsi bind ini yang sudah saya jelaskan pada video introduction. Yang memiliki parameter model. Dan kita akan width dengan itemView. Supaya simple. Nah, ini memudahkan kita untuk tidak menulis itemView berulang kali. Nah, ini salah satu kelebihan Kotlin juga. Nah, di sini juga masih merah. Kita belum meng-inherit metode yang ada pada kelas RecycleViewAdapter. Maka kita add enter. Control A, enter. Nah, kita sudah membuat kelas-kelas-kelas-kelasnya. Fungsi-fungsinya maksudnya. Yang meng-inherit kepada RecycleViewAdapter ini. Nah, untuk concreteViewHolder. Kita buat variable. Layout inflator. From dari parent-nya ya. Kita ambil konteks dari parent-nya. Lalu kita inflate ke layout yang akan kita buat. Layout item yang tadi saya bicarakan. Nah, kita buat dulu layout-nya. Klik kanan. New. Layout resource file. Kita beri nama item underscore superhero. Untuk penamaan pada resource file. Tidak boleh ada huruf besar ya. Jadi, kita gunakan underscore untuk memudahkan pembacaan. Nah, kita akan ganti disini menjadi cutview. Lalu di dalam cutview supaya mudah kita tambahkan constraint layout. match parent. Nah, kita buat match parent. Match parent. Lalu kita tingginya ini mending 80 dp ya. Karena item tidak terlalu besar. Kalau ini match parent berarti satu item memenuhi satu layar. jadi usahakan atur ukuran height nya lalu kita tambahkan margin supaya ada jarak margin horizontal yaitu yang kesamping ya 16 dp dan margin vertical 8 dp aja setelah itu kita drag and drop aja disini kita tambahkan 2 textview ya bagi teman-teman yang belum terbiasa dengan constraint layout bisa dibiasakan ini enak sekali sebenarnya weight nya 0 dp kita kasih margin tinggal begini saja sudah jadi mungkin ini dihapus saja 16 dp nah untuk textview ini kita tambahkan style bold ya untuk membedakan dengan deskripsinya style bold jangan lupa beri id juga ya kita beri id tv underscore name selanjutnya kita buat textview lagi untuk deskripsi 0 dp kita 0 dp semuanya aja biar mengikuti kita sudah buat disini oh iya kita lupa memberi ID ya kita beri ID TV deskripsi ntar kita sudah membuat item layout nya lanjutkan lagi ke adapter berarti kita disini tulis nama layout yang sudah kita buat tadi r.layout.item.superhero parameter nya ini ada banyak ya tidak hanya layout nya kita tuliskan parent dan false nah lalu fungsi ini akan meretun kelas superhero ini ya maaf tipe return fitan super here superhero view holder nah dalamnya view ini akan get item count untuk mendapatkan jumlah jumlah list dari data kita ya jadi ini langsung saja karena akan langsung meretun sama dengan list dot size dan untuk on bind view holder kita akan memanggil kelas fungsi bind pada kelas superhero view holder ketik order dot bind yang kita akan bind adalah list nya yang memiliki posisi yang kita klik nanti selanjutnya kita tanamkan ya bind datanya ke komponen text view yang sudah kita buat tadi tadi nah enaknya disini kita tinggal panggil id nya saja tv name dot text sama dengan kita panggil modelnya dot name lalu tv deskripsi sama halnya kita panggil model lalu panggil deskripsi nya nah biar sudah kita membuat adapter model dan layout item nya ini masih belum bisa dipakai ya disini kita hanya membuat ibarat kerangka dari recycle view nya selanjutnya kita akan membuat layout manager nya pada activity kita untuk data dengan recycle view yang kita buat ya untuk adapter mungkin cukup sekian semangat terus untuk belajar walau di tengah-tengah pandemi ini like kalau suka dislike kalau gak suka kalau ada yang ditanyakan teman-teman bisa komen di bawah mudah-mudahan saya bisa jawab ya jangan lupa share juga ke teman-teman kalian yang lagi belajar pengembangan aplikasi android subscribe kalau mau ngikutin update terus dari saya kita berjumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati